Siang remekan semua, terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Jadi hari ini kita berkumpul di sini, kami dari Partai Demokrat akan mengadakan konversi pers, konversi pers dari kuasa hukum Partai Demokrat terkait ngajuan judicial review terhadap ADART Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Bersama kami sudah hadir di tengah ada Bang Dr. Hamdan Julfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga saat ini merupakan kuasa hukum kami. Sekedar informasi awal, Bang Hamdan ini direkrut sebelum ada rencana GR. Jadi juga di Petun pun kami sebenarnya sudah dengan Bang Hamdan Julfa. Karena kemarin banyak pertanyaan ini, apakah Bang Hamdan khusus untuk menghadapi Bang Yusri? Bukan. Tapi kami mengapa kemudian mengajak Bang Hamdan Julfa selaku kuasa hukum kami? Karena ada tiga hal. Pertama, karena kredibilitas dan integritas beliau tetap terjaga sampai dengan saat ini. Kedua, beliau juga sangat bakar dan juga ahli di bidang hukum ya. Karena beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, tentunya ada idealisme yang sama antar Partai Demokrat dan juga Bang Hamdan Julfa. Bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap tegak di bumi Indonesia ini. Dan namanya hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Kalau hukum tidak tegak, demokrasi juga akan menjadi masalah. Inilah alasan-alasan mengapa kami kemudian bekerjasama dengan Bang Hamdan Julfa selaku kuasa hukum kami. Soalnya sudah kemarin bicara Bang, apakah ini khusus menghadapi Yusri? Bukan. Ini mesti dipertegas kembali. Kemudian di sebelah beliau ada Bang Doktor Hinca Panjaitan. Beliau adalah anggota Komisi Tiga dari Partai Demokrat. Yang juga Ketua Dewan Kehormatan dari DPP Partai Demokrat. Kemudian di sebelah Bang Hinca ada Bang Benika Harman, Bang Doktor Benika Harman ya. Beliau adalah anggota Komisi Tiga DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Nah bersama Bang Hinca ada Doktor Heru Widodo ya. Ini saudaranya Pak Joko Widodo bukan Pak? Bukan ya ini Pak Heru Widodo. Beliau adalah dosen ya Pak. Dosen juga di Peguran Tinggi Ternama. Kemudian sebagai kuasa hukum kami dan juga di sebelah Doktor Heru ada Bang Doktor Mehbob. Kuasa hukum dari Partai Demokrat yang juga pengurus inti dari DPP Partai Demokrat. Nah untuk acara hari ini rencananya pertama akan ada keterangan pers ya dari Pak Doktor Hamdan Zulfa. Setelah itu akan ada keterangan dari Pak Doktor Benika Harman. Nah kita akan buka juga sesi tanya-jawab setelah itu. Ya kira-kira seperti itu. Bayangannya nanti Bang Hincah izin jika misalnya ada yang ingin ditambahkan silahkan. Untuk itu kita marilah mulai. Agenda pertama yaitu keterangan pers dari Bapak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, tempatan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dekan-dekan semua. Ini ruangannya enak ini adem ya. Karena warna biru juga adem rupanya. Saudara-saudara, saya memang ditunjuk oleh Partai Demokrat selaku kuasa hukum, mewakili kepentingan Partai Demokrat. Pertama memang dalam perkara di PT UN. Jadi sudah lama. Kemudian karena ada judicial review di Mahkamah Agung juga diminta untuk menangani masalah judicial review. Atau di Mahkamah Agung itu dikenal hak uji material di Mahkamah Agung. Nah, sehubungan dengan adanya judicial review itu atau hak uji material itu, Partai Demokrat mengajukan permohonan sebagai pihak. Pihak termohon intervensi ataupun pihak terkait dalam perkara itu. Saudara-saudara, Partai Demokrat merasa sangat berkepentingan secara langsung atas permohonan tersebut karena objek yang dimohonkan untuk diuji material adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Walaupun kami harus sekui dalam hukum acara permohonan uji material di Mahkamah Agung tidak mengenal permohon intervensi atau pihak terkait. Tetapi saya perlu sampaikan untuk memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang terbuka, adil, serta mendengar para pihak secara seimbang. Maka Mahkamah Agung perlu menetapkan Partai Demokrat sebagai pihak termohon intervensi atau pihak terkait. Nah, karena belum ada hukum acaranya, kami ajukan saja termohon intervensi atau pihak terkait. Nanti terserah Mahkamah Agung memilih istilah yang mana. Saya perlu sampaikan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji material, inilah hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan atau hukum acara judicial review di Mahkamah Agung. Diatur dalam PERMA 1 tahun 2011. Menurut PERMA itu, pihak yang menjadi termohon adalah lembaga yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hari ini lembaga negara. Seharusnya, yang diajukan menjadi termohon dalam permohonan tersebut Partai Demokrat. Karena objek yang diuji adalah anggaran dasar Partai Demokrat. Anggaran dasar Partai Demokrat dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Nah, sementara dalam permohonan itu, diajukan sebagai termohon adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah, kenapa tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM bukan mengeluarkan peraturan? Sementara, jadi termohon. Nah, kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Jadi, itulah kira-kira rukaan kami. Kemudian, juga ada problem menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak termohon. Hanya karena mengisahkan anggaran dasar Partai Demokrat. Padahal, ini dalam hukum acara dan hukum peradilan tata usaha negara, jika keberatan atas keputusan hukum, atas keputusan Menteri Hukum, dan HAM atas pengesahan ADRT, ART Partai Demokrat, seharusnya diajukan ke PTUF. Karena keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sifatnya deklaratif. Itu objek gugatan di PTUF. Yang memiliki kompetensi absolut, bukan uji material ke Mahkamah Agung. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut bersifat besiking. Ada istilah bahasa Belandanya, berlaku ya in malek. Jadi saat itu berlaku. Tidak bersifat rechling atau pengaturan. Ini kan keputusan. Hanya memutuskan saja. Jadi tidak ada pengaturannya. Menurut Permah 1 tahun 2011, hanya ketapan yang bersifat rechling pengaturan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang dapat diuji material di Mahkamah Agung. Kemudian hal yang penting kami sampaikan juga. Permohonan tersebut tidak lazim. Karena menjadikan anggaran dasar, anggaran rumah tanggal Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita baca pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Ini dikenal dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau disingkat undang-undang P3, lebih gampang lah itu. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memberi batasan tentang peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berundang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari batasan itu, anggaran dasar, anggaran rumah tanggal Partai Politik, termasuk Partai Demokrat, jelas bukan peraturan perundang-undangan karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum. Dia hanya mengikat Partai Demokrat dan anggotanya. Tidak mengikat keluar. Jadi, dalam batasan pengertian ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, juga tidak ditetapkan oleh lembaga negara. Sejak kapan Partai Politik adalah lembaga negara? Dan juga tidak ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berundang, tetapi ditetapkan oleh Partai Politik yang bersangkutan, yaitu para pendiri Partai atau anggota melalui keputusan Kongres. Jadi gini, kalau kita mendirikan Partai Politik, kita lengkapi anggaran dasarnya. Siapa yang membuat anggaran dasar? Ya para pendiri. Itulah yang membuatnya. Kemudian yang kedua, kalau mau ada perubahan, diputuskan dalam Kongres. Itu mekanisme-nya. Jadi Kongres itulah yang mengentukan. Kemudian, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai politik adalah peraturan perundang-undangan. Ini baru pertama yang saya dengar nih. Karena anggaran dasar partai politik itu, peraturan internal partai yang dibuat dan disepakati oleh anggota partai yang bersangkutan sebagai role of the game internal mereka dalam berorganisasi. Dan tidak berlaku keluar, hanya berlaku internal. Bagi yang mau masuk partai tersebut, ya harus baca, memahami, dan taat pada aturan internal itu. Ini normal aja nih, partai politik dimanapun di dunia begitu. Nah, kemudian, partai politik juga bukan lembaga negara. Karena tidak dibentuk oleh negara. Tidak diberi atribut dan renang negara. Lembaganya pun tidak boleh serupa, lambangnya pun tidak boleh serupa dengan lambang negara. Kalau lembaga negara kan, dia pakai lambang Garuda apa, ini tidak boleh. Partai itu. Kalaupun parpol diatur undang-undang, hal itu wajar. Karena pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 Undang-Undasar 45 yang oleh Undang-Undasar diamanatkan untuk diatur dalam undang-undang. Seperti halnya, Ormas, Yayasan, atau perkumpulan juga diatur dalam undang-undang. Tetapi tidak benar. Hanya karena diatur undang-undang, suatu badan hukum langsung disimpulkan sebagai badan atau lembaga negara. Ormas, Yayasan, atau perkumpulan juga berbadan hukum. Dibentuk berdasarkan dengan undang-undang. Tetapi tidak dapat disimpulkan sebagai lembaga negara. Ini logika yang aneh. Karena dibentuk dengan undang-undang, dibentuk dalam berdasarkan undang-undang, otomatis sebagai badan hukum, yang badan hukum itu bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan jadi aneh. Anggaran dasar parpol bukan peraturan delegasi. Ini sini sekali kita mendengar, anggaran dasar itu peraturan delegasi. Tetapi saya katakan, saya perlu tegaskan, peraturan yang, anggaran dasar itu adalah peraturan yang secara natural dibuat oleh para pendiri partai atau anggota partai yang bersangkutan sebagai rule of the game mereka dalam berorganisasi. Jadi, ada tidak undang-undang, mereka tetap butuh rule of the game itu. Jadi, tidak tergantung keberadaannya pada undang-undang. Tapi, berdasarkan amanat Pasar 28, berorganisasi dan berkumpul itu harus diatur dalam undang-undang biar tertib gitu. Itu saja maksudnya. Jadi, saya, seperti halnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ormas, yayasan, perkumpulan, dan lain-lain, bukan peraturan delegasi. Jadi, sangat keliru, ya, kalau para pemohon mendalilkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai demokrat sebagai peraturan delegasi dari undang-undang parpol hanya karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu diatur dalam undang-undang. Ini sangat keliru. Ya. Jadi, ya, logik, jika logika, ini jika logika, jika logika bahwa anggaran dasar akan diatur dalam undang-undang menjadi patuh perundang-undangan, maka, ini konsekuensinya, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ormas, perkumpulan, yayasan, anggaran dasar, kooperasi, anggaran dasar advokat, organisasi advokat, anggaran dasar PWI, gitu, ya, anggaran dasar PWI juga termasuk. karena ada dalam undang-undang kewartawanan, ya, dan anggaran dasar KADI, KADI juga dibentuk dengan undang-undang. Itu semua akan menjadi peraturan perundang-undangan yang bisa diuji di Mahkamah Koestusi. Mahkamah Magung. Ini kamu masih keluar Mahkamah Koestusi. Mahkamah Magung maksudnya. Jadi, logika demikian dapat merusak tertib hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, saya perlu tegaskan, walaupun pada masa ODE baru, partai politik itu dibentuk dengan undang-undang. Dalam undang-undang nomor 375 itu ada tiga partai politik dibentuk undang-undang. tapi tidak pernah anggaran dasarnya merupakan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah. Jadi, saudara-saudara, yang terakhir nih, ini perlu tegaskan. Jika kita membaca undang-undang partai politik di pasal 32 dan 33, ya, dan anggaran dasar partai demokrat itu jelas. Di pasal 97 dan 90, ya. Tidak perlu, ya, pemohon ini mencari terobosan hukum untuk menyelesaikan keberatan terhadap anggaran dasar partai demokrat. Nah, pasal 32 dan pasal 33 itu di undang-undang parpol, ya, telah mengediakan jalur hukum kepada anggota partai yang keberatan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. yaitu pengelesaian di internal mahkamah partai. Internal partai, mahkamah partai. Pokoknya di internal partai lah, apapun namanya. Ya, pengelesaian internal di partai. Nah, penjelasan pasal 2, ya, pasal 32, undang-undang parpol jelas bahwa keberatan atas keputusan partai dalam hal ini, termasuk keputusan kongres, ya, adalah salah satu jenis perselisihan internal partai politik yang harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai. itu amanat pasal 32 dan 33. Nah, kalau juga keberatan atas keputusan internal partai, mereka boleh mengajukan ke pengadilan negeri, kalau keputusan pengadilan negeri juga masih keberatan, ya, maka minta kasasi di mahkamah agung. Oleh karena itu, saya perlu menegaskan bahwa oleh karena itu hak uji material yang dilakukan oleh para pemohon ke mahkamah agung bukan terobosan hukum, tidak ada. Nah, tetapi usaha mendorong untuk mengimpangi hukum yang ada. Nah, hukumnya jelas. Kalau Anda anggota partai keberatan terhadap anggaran dasar, bawa ke mahkamah partai. Atau mengkonsolidasi para anggota untuk diubah pada kongres yang akan datang atau melaksanakan kongres luar biasa. Atau bawa ke mahkamah partai. Tapi kalau Anda keberatan dengan putusan mahkamah partai, maka silakan ke PTUN, kepada pengadilan negeri. Dan kalau keberatan juga ke mahkamah agung. Nah, sesudah satu hal yang perlu kami sampaikan yang terakhir, bahwa disitu ada lima pemohon berapa? Lima. Ada empat orang pemohon ya. Empat orang pemohon. Nah, salah satu pemohon, salah satu pemohon, namanya Nur Rahmat Sigit Purwanto, pemohon dua di sana, telah mencabut permohonannya. Ini bisa, bisa dilihat, bisa ditanyakan. Di belakang. wadah. Nah ini, mencabut permohonannya. Bisa dibaca dulu. Kalaupun minta kopi juga, enggak masalah ini. Tapi dibaca aja dulu. Biar kami enggak ngarang-ngarang. Nah, kemudian yang kedua, banyak dikutip dalam permohonan judicial review, pandangan atau afidavid dari Yosef Badudah. Badudah, ya. Nah, Yosef Badudah mencabut afidavidnya. Ini bisa dibaca. Ada enggak? Mencabut afidavidnya. Jadi ini fakta-fakta baru, ya. Ternyata setelah mereka menyadari bahwa mendapatkan informasi sesungguhnya di Partai Demokrat apa yang terjadi dalam Kongres itu mereka satu mencabut permohonannya, kemudian yang kedua mencabut afidavidnya, khusus kepada Pak Yosef. Saya kira itu secara keterangan dari saya, maaf, agak panjang, tapi terserah, tapi saya pikir ini harus disampaikan secara keseluruhan biar pemahamannya utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Hamdan Julfa. Selanjutnya, kami akan ada tambahan dari Bang Dr. Benika Harman untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hamdan Julfa. Mohon di, tadi sudah cukup jelas ya, tadi ada penggugat, ada empat penggugat yang katanya memberikan kuasa hukumnya kepada Pak Yusir Izamahendra. Salah satu penggugat itu yaitu Pak Nur Rahmat sudah mencabut dan ini sudah kami tayangkan juga buktinya. Jadi, kalau di kami selalu, setiap kali bicara selalu ada bukti. Bukan hanya mengklaim ya. Ini clear. Kemudian yang kedua, yang membuat Afidavid untuk ke Mahkamah Agung terkait dengan JR itu adalah Pak Yosef Bayduda. Dan kami sudah tayangkan juga bahwa Pak Yosef Bayduda itu menarik Afidavid yang beliau buat. Ini sekedar informasi saja untuk penekanan. Selanjutnya, silakan Bang Benika Harman. Saya buka ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya menambahkan empat poin dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan Sulwa. Yang pertama, setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusri Lissa dalam mengajukan permohonan JR ke tanggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung. Maka, diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil. Dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusri mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota partai demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Jadi, etatisme. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Jadi, ini yang mau dilakukan oleh Yusri Dalam kaitan dengan itu, kami menduga apa yang dilakukan oleh Yusri ini tidak bersifat non-paktisan. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power, ada invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok partai demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Tidak ada penjelasan lain. Jadi, hal-hal lain yang tadi disampaikan misalnya anggaran dasar rumah tangga partai politik itu diuji terhadap kehendak undang-undang itu sama sekali aneh. Mengapa aneh? Undang-undang dasar kita mengakui kebebasan atas hak berkumpul dan berserikat. Mengakui hak partai politik, daulat, kedaulatan partai politik, kemandirian partai politik. itulah demokrasi. Tetapi Yusril datang untuk mencoba mengugat ini. Dan kalau nanti ini diterima praktis tidak hanya mengikat partai demokrat tapi juga mengikat partai partai politik pada umumnya dan juga mengikat organisasi-organisasi sipil lainnya. Dan kalau ini yang terjadi maka lengkaplah teori hukum Hitler itu tadi. Semua yang dikehendaki dibuat oleh rakyat boleh sepanjang sesuai dengan kehendak negara. Nah ini sangat berbahaya untuk demokrasi. Yang ketiga kalau acap kali Yusril mengukakan terobosan hukum terobosan hukum itu kalau tidak ada aturan hukumnya boleh merobos. Kalau hakim dalam membuat memerisa kasus membuat putusan dia cek dulu apakah ada aturan hukum yang mendasarinya. Apakah hakim punya pemenang atau tidak. Dalam kasus ini jelas pemenang hakim sudah dibatasi. Hanya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu pemenang. Kemudian kalau tadi dijelaskan oleh Pak Hamdan kalau ada anggota partai politik yang tidak puas dengan agaran dasar yang dibentuk oleh dihasilkan dalam kongres maka jalan hukumnya adalah mengajukan itu ke mahkamah partai. Sudah jelas. Yang sudah jelas ini mau ditabrak. Kan begitu. Padahal aturan-aturan yang jelas tadi adalah aturan yang dibikin oleh rakyat untuk membatasi kekuasaan negara. Supaya negara tidak bisa semenang-menang mengintervensi urusan partai politik. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Minika Harman. Saya baru sadar ini di meja ini semuanya dokter. Kecuali saya paling kiri. Jadi agak terintimidasi juga saya. Dokter ilmu hukum semua lagi. ini ya kan. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan? Pincah? Oh sudah cukup. Sudah. Oke. Jika tidak ada lagi ditambahkan maka kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Nata mohon dibantu ini. Kita berikan kesempatan pertama untuk tiga penanya. Jika ada. izin mau tanya saya Kadik dari Detikkom. Ini nanti kan setelah ini bakal mau Siapa tadi? Kadik dari Detikkom. Oke. Ini kan setelah ini bakal mau ke MA ya Pak. Nanti ke MA itu Pak Ahaye akan silaturahmi ke Ketua MA untuk bahas ADHRT atau untuk membahas hal yang terkait apa sih Pak? Ya mungkin Bang Pak Hamdan ya. Terima kasih. 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 Selamat siang Saya Amir dari Pikiran Rakyat Minta tanggapan terkait pernyataan Pak Yusril yang menyebut Bahwa gugatan Dia ke MA itu Yang Bukan ADRT pada saat Partai Demokrat berdiri, melainkan ADRT perubahan tahun 2020 2020 Minta tanggapan, terima kasih Terima kasih Bang Amir, ada lagi Oke Nata Selamat siang, kenalkan saya Ardito dari Kompas.com, mau nanya terkait Rencana dari Partai Demokrat bertemu ke Mahkamah Agung, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa Partai Demokrat juga Berencana menjadi pihak terkait Nah dengan pertemuan dengan Mahkamah Agung Ini apakah tidak dikhawatirkan Dapat menjadi masalah etis Karena kan Mahkamah Agung juga seharusnya Tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak terkait Sebuah perkara Mohon tanggapannya, terima kasih Ya terima kasih Ada tiga pertanyaan tadi dari Kadek, dari Amir dan Bang Alfon ya Oh Siap Silahkan Bang Hamdan mungkin Ya baik, ini ada dua hal Pertama ke Mahkamah Agung Ini Mahkamah Agung ini tidak Bertemu dengan Hakim Agung Tapi secara resmi Ya mengantarkan Ya permohonan ini Dan berkas Berkasnya Secara lengkap Ke Mahkamah Agung Mengapa ini menjadi penting Karena sekali lagi Sebagai Termohon intervensi Maupun pihak maupun pihak terkait Tidak Dikenal dalam hukum acara Di Mahkamah Agung Karena ini adalah hal yang sangat penting Ya Keterangan dan penjelasan dari Partai Demokrat Maka Kami Mengantarkan Ya permohonan ini dan berkas Kemahkamah Agung Ya Agar Ini Benar-benar Menjadi perhatian Ya Bahwa keterangan Partai Demokrat ini Menjadi sangat penting Karena untuk tegaknya hukum Yang adil Untuk tegakkan Untuk tegaknya Demokrasi Di Indonesia Jadi Hanya akan diterima tentu Bagian administrasi Jadi Hanya mengantarkan secara resmi Sekali lagi Tidak dalam upaya Mau Apa Bertemu dengan Para Hakim Agung Karena itu adalah kami serahkan sepenuhnya Ya Kami serahkan Sepenuhnya Nanti keputusannya pada Mahkamah Agung Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya Kemudian yang kedua Memang Yang digugat ini kan Anggaran dasar Hasil Kongres Kongres 5 Jakarta Kami menyadari Kami memahami Dan Yang dipersoalkan Hasil keputusan Kongres Justru hasil keputusan Kongres Itulah Harusnya Ajukan keberatan Ya Ke partai Karena keputusan Kongres Jadi Serhana ini Ini kok dibawa jauh-jauh Ke mahkamah Agung Nah Ini Karena keputusan Kongres Karena Kalau kita lihat Yang dimasuk dengan keputusan Di anggaran dasar Partai Demokrat Yang pertama itu Keputusan Kongres Nah Di undang-undang Partai Politik Dan juga di anggaran dasar Partai Demokrat Ya Perselisihan internal itu Termasuk ya Keputusan Partai Nah Ini jelas Jadi Justru itulah yang Menjadi Penolakan Atau keberatan Yang sangat kuat Dari partai Demokrat Kenapa harus Dilakukan Judicial review Di mahkamah Agung Ini Ini kan Agak Agak apa juga Ini kacau Dan aneh gitu loh Nah Kalau memang keberatan Atas keputusan menteri Hukum dan HAM Yang mengisahkan Anggaran dasar Nah wilayahnya PT UN Jadi Kalau memang Apa Anggaran dasar Dalam konstruksi hukumnya Adalah Peratu berundang-undangan Nah anggaran dasarnya Yang harusnya diuji Dan termohonnya Partai Demokrat Ini kan agak kacau ini Jadi gitu Ya Saya kira itu Ya pertanyaan Terima kasih ya Ya Makasih Amir Mbak Kadet Dan juga Mas Ardito Sementara Dari kami Cukup Karena kita Mesti bersiap-siap Dulu Untuk menuju Ke mahkamah Agung Terima kasih Atas kehadiran Rekan-rakan wartawan Di sini Di konfesi pers Partai Demokrat Hari ini Terima kasih Untuk waktunya Semoga Mohon untuk selalu Juga menjaga Protokol kesehatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tapi Cukup 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih